Kalau desa penari itu sebetulnya nggak ada, desa penari sebetulnya nggak ada di sini. Ramainya perbincangan tentang lokasi asli dari cerita KKN desa penari membuat masyarakat berbondong-bondong melakukan penelusuran berdasarkan deskripsi yang tertera dalam cerita. Banyak lokasi yang menjadi dugaan sebagai tempat KKN tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Bayu, yang memiliki situs keramat bernama Rowo Bayu. Guna menjawab rasa penasaran, kami pun mencoba menelusuri jejak lokasi asli KKN desa penari di Rowo Bayu. Untuk mencapai wilayah ini, kami melewati pemukiman warga sebelum akhirnya memasuki lokasi Rowo Bayu. Dan inilah suasana ketika memasuki area situs keramat tersebut. Saat melewat tiga pura, pohon-pohon besar nan rindang menemani kami sejauh mata memandang. Ketika memasuki situs ini, kami disambut dengan danau besar dengan air berwarna kehijauan. Di sebelah kanan dan kiri danau tersebut juga terlihat beberapa sesajen yang memang sengaja diletakkan sebagai penghormatan. Di dalam situs ini terdapat pula petilasan Prabu Tawang Alun yang dikeramatkan. Berbagai patung dan sumber mata air juga menghiasi situs ini. Kami pun menggali informasi lebih dalam berdasarkan isi cerita KKN desa penari. Sugito, kepala desa setempat menjelaskan, pada tahun 2009 terdapat mahasiswa KKN dari Surabaya berjumlah 11 orang. Saat itu, kepala desa dijabat oleh PJ Satrio. Dari cerita yang beredar kala itu, memang ada dua mahasiswa yang melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam hutan. Desa mereka pun heboh tatkala ada sebuah bingkisan yang ternyata berisi kepala monyet. Setelah saya telusuri, ternyata memang betul di desa Bayu itu ada orang KKN, itu orang 11 dari Surabaya. Nah, orang 11 itu memang sudah bermalam, kalau tidak salah masih satu minggu di desa Bayu. Yang kurang jelas dari mahasiswa mana, datanya itu dari Surabaya. Semenjak kejadian itu, seminggu kemudian seluruh mahasiswa langsung kembali ke Surabaya. Tiga bulan setelahnya, terdengar kabar bahwa dua mahasiswa meninggal dunia. Lebih lanjut, Sugito menjelaskan tak jauh dari desa Bayu, terdapat kampung darungan yang di dalamnya ada dua desa yang hilang sejak tahun 1915. Kalau memang kampung hilang, memang di situ itu saya punya data ya. Memang di situ itu ada dua kampung yang hilang tahun 1915. Jadi dulu pada waktu tahun 1915, di Darungan itu ada dua kampung. Sekarang hilang sudah kampungnya. Memang kalau ngomong kampung hilang, saya punya data, fakta, petanya ada. Sugito pun memastikan di desa Bayu tidak ada desa yang bernama Desa Penari. Tim Liputan B Network Media mengambarkan.